Untuk produk makanan yang kami sajikan, kami kemas ke dalam beberapa menu pilihan. Di antaranya yang seperti bisa panelis saat ini dimati, yang terdiri dari isian beberapa varian baso. Kemudian di outlet kami juga tersedia ada sup ikan, ada yam mi, yam kue tiao, bahkan ada fishbowl noodle. Setelah pandemi, bisnis kami itu mengalami kenaikan secara revenue sebesar 20% dan bahkan di tahun 2023 kita bisa kenaikan 60%. Kami juga melihat bahwa bisnis kami ini adalah merupakan bisnis yang profit, sehingga kami berpikir untuk bisa menciptakan kemitraan yang nantinya bisa kami sebarkan seluruh Indonesia. Secara SOP itu sangat simpel, karena 80% dari bisnis kami itu dikerjakan di Central Kitchen dan 20%nya itu ada di outlet. Para panelis, kami juga datang kemari, sekalian mengajukan permohonan kami. Sebelum kami melonjak ke lebih tinggi lagi, tentunya kami membutuhkan support. Salah satunya adalah berupa pendanaan sebesar 3,5 miliar. Untuk digunakan, yang pertama adalah kami ingin ekspansi outlet kami. Nah, nanti kita akan menggunakan budget tersebut sebesar 40%. Kemudian di marketing aktivitinya, kita akan ikut exhibition franchise IPC, kemudian beriklan juga di sosial media bahwa kita bakso ikan lahan saat ini sudah ready untuk kemitraan. Kita juga akan melakukan upgrade terhadap dapur kami, dan juga akan ada akusisi bahan baku yang tentunya dibutuhkan pada saat kita menambah outlet. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.